Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice to see you kids How are you today? Welcome back to English Class With me, Ustada Ika Today, we are going to discuss our new lesson On lesson 6, What is a Telescope 4? And the theme is Technology Around Us Teknologi di sekitar kita Now, let's see the technology products and its function Contoh produk-produk teknologi dan fungsinya Number 1, it is a game console Stick game People use it to play video games Orang biasanya menggunakan untuk bermain video game Number 2, it is a virtual reality headset People use it to watch movies Orang-orang menggunakan ini untuk melihat film agar tampak lebih nyata dan jelas Number 3, it is a telephone Telephone People use it to talk to other people in different places Dan ini digunakan untuk berbicara dengan orang-orang di tempat yang berbeda Number 4, it is a drone People use it to monitor traffic and weather Digunakan untuk mengamati lalu lintas dan cuaca Number 5, it is a smartphone People use it to talk to other people And send text, picture, and video Digunakan untuk berbicara dengan orang lain Dan dapat juga sebagai sarana untuk mengirimkan pesan, gambar, dan video Number 6, it is a tablet People use it to browse the internet Digunakan untuk browsing internet, membaca buku elektronik, dan menonton film Number 7, it is a telescope People use it to look at something far away Digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh Number 8, it is a wind wheel People use it to produce electricity Digunakan untuk menghasilkan listrik Ini adalah kincir angin Number 9, it is electric car Mobil listrik People use it to transport people Digunakan untuk transportasi Good job kids Kalian bisa menyimak dan mengulang kembali contoh produk-produk teknologi dan fungsinya agar lebih paham And now, for example What is it? Write Is it a telescope? And what is it for? Untuk apa ini? Write It is for looking something far from us Ini digunakan untuk melihat benda yang jauh dari kita Next What is that? Write It is a drone It is a drone And what is it for? It is for monitoring traffic and weather Digunakan untuk mengamati lalu lintas dan cuaca Okay, now we will discuss about activities at an exhibit Kegiatan yang bisa dilakukan di sebuah pameran Let's check it out First, stand in line Stand in line ini artinya adalah mengantri Next, buy the ticket Beli tiket See the exhibit Lihat pameran And the last Take a selfie Berfoto Itulah yang biasanya kalian bisa lakukan ketika mengunjungi sebuah pameran Okay, kids Semoga kalian semua bisa memahami pembelajaran kita hari ini Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Ustadah ya Thank you for your attention See you next week And bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton